Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget pasti heboh Seorang anggota DPRD Banggai Laut Sulawesi Tengah memukul dan membanting meja saat rapat dengar pendapat membahas masalah penambangan pasir laut pada Rabu 9 Maret 2022 Anggota DPRD dari fraksi perindo bernama Irwan Pajumi tersebut langsung meninggalkan ruang rapat sambil marah-marah Sikap arogan itu dilakukan dihadapan pengunjuk rasa yang tergabung dalam pimpinan komisariat ikatan mahasiswa Muhammadiyah Banggai Laut Dilansir dari tribunpalu.com dari rekaman yang diperoleh Irwan Pajumi sempat berargumentasi sebelum memukul dan membanting meja Setelah itu Irwan Pajumi yang mengenakan topi dibalik ke belakang meninggalkan ruangan rapat sambil marah-marah Aksi banting meja Irwan Pajumi ini pun menuai kritik Kritik itu disampaikan Ketua Umum PC IMM Banggai Muhammad Rifaldi Sibai Menurutnya aksi banting meja tersebut sangat tidak mencerminkan jiwa seorang pemimpin rakyat Tindakan arogan yang dilakukan politisi perindo itu sangat disesalkan Betapa tidak rakyat datang mengadu seharusnya diserap aspirasinya Apalagi tuntutan yang disampaikan sama sekali tidak berat Sekedar diketahui IMM Banggai Laut tengah mengawal kasus abrasi pantai yang disebabkan oleh penambangan pasir ilegal Sebelumnya telah dilakukan dialog publik bersama masyarakat dan dinas terkait Namun hal itu tidak melahirkan solusi karena tak satupun anggota DPRD yang hadir dalam dialog tersebut Maka untuk menindaklanjuti kasus tersebut IMM Banggai Laut melakukan aksi penolakan penambangan pasir Ada pun tuntutan yang dilahirkan IMM Banggai Laut adalah meminta kepada legislatif dan eksekutif Untuk tegas menangani aktivitas penambangan pasir IMM Banggai Laut hanya meminta agar penambangan pasir dihentikan dan relokasi ke tempat yang tepat selesai Tentang rencana jonasi wilayah pesisir yang telah dikeluarkan Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2017 Apalagi telah ada imbauan dari pemerintah kepada para penambang untuk berhenti Karena itu aksi banting meja yang dilakukan Irwan Lajumi sangat berlebihan dalam menanggapi tuntutan mahasiswa Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Maksim Post Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Maksim Post News Video Bye-bye